Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Dedyo Pandit Channel Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang Tidak Reflexi atau Botox Arab Batut terhenti sampai tidak bisa tidur Dedyo Pandit Channel Jangan tersebut supaya tidak diantara paham Berkaitan kita Oke guys kita lanjut ya Ini berdasarkan pengalaman Yang kemarin saya berkunjung ke rumah saudara Yang katanya Anaknya kena batut tak henti-henti Sehingga sulit untuk tidur Batut saya berkandang ke rumahnya Dia memang batutnya seperti batuk kering Kalau batuk susahnya seperti yang mau keluar tapi tidak keluar Jadi batuk keringnya seperti yang tidak menggancar di antara daba dan leher Usut penuh usut saya mengalami bahwa ada suatu kebiasaan yang menjadi tembaknya yaitu Tertama Tertama badannya Ini istilahnya debuk atau kelebihan berat badan Obesitas Terus jarang gerak Karena sering berada di ruangan ber-ac Sering dan lama Bekerjanya Sambil mengatukan atau laptop ya di depan laptop bekerjanya Di ruang ber-ac dan jarang bergerak Juga ada satu lagi salah satu dari penyebab yang tadi saya sebutkan yaitu Sering makan dan makan yang enak-enak Seperti halnya Pokoknya yang biru-biru aja ya makanannya Dan jarang minum air poti Mungkin minum air poti Yang dingin Yang dari kulkas Itu kebiasaan yang Jangan sampai itu Kita menjadi suatu kebiasaan Oke lanjut Sewaktu saya mencoba untuk merepraksi Tutup-tutupnya Kalian yang ada kusing Ada muang Batuk Dada Sesat Yang pertama saya pijat Di daerah seni Di daerah seni Waktu seni sentuh Ditotok Ditrefleksi Dicolet begitu Kesakitannya luar biasa Lalu Dilegikan Yang Sebelah kanan Sampai kesakitan luar biasa Sampai Mau mencerit Anak-anak Ya langsung mencerit aja Sampai mau Seperti yang mau Setelah selesai Yang sebelah kiri Yang sebelahnya Disini Terus Selanjutnya Saya mengarah ke punak Disini Dilegikan Nah Luar sakitnya luar biasa Terus Saya lanjut ke daerah betis Di betis Sakitnya juga luar biasa Dan di bawah lutut Di sebelah Dalamnya Sakitnya pun Luar biasa Sampai Mencerit Kadang-kadang Kadang-kadang Kata-kata Ampun Sudah Sudah Dan Begitulah Jadi Karena Suatu kebiasaan Yang jelek tersebut Itu Harus Berang asur Ditilangkan Dan Terdengar minum Air putih Yang hangat Sedikit Olahraga Dan Kurangi Kebiasaan Makanan Yang legit-legit Atau yang Belikurih Memang Kalau Seti-tadi Tidak bapak Tapi Ada satu Yang lagi Keliasaan Kurang suka Makan Sayuran Nah Inilah Sengah satu Penyebabnya Waktu Sudah selesai Kita Tapi Memuntah Memuntahnya Hanya Lembir Sedikit Terus Saya Bapak lagi Pas Di sini Di tetap Darah sini Tetap Titik refleksinya Ternyata Sakit Berkurang Tidak Menurut Jadi Semacam Sakit Tapi Tidak terlalu Belah Berkurang Yang Di dalam hal ini Di samping Makanan Dan Kebiasaan Jelek Tersebut Di tengah Lai Adalah Karena Banyak Atau Misalnya Masuk Angin Atau Angin Membano Di Dalam Duduknya Sehingga Seperti Angin Duduk Seperti Itulah Dan Dalam Aliran Darahnya Tidak Lancar Dan Kurang Oksigen Jadi Seperti Apa Nanya Teresumat Penapasannya Karena Kelebihan Berat Badan Dan Obesitas Dan Sesudah Itu Saya sarankan Untuk Alp Selanjutnya Minum Obat Tradisional Yaitu Daun Kalut Gimana Bentuk Kalut Ini Banyak Di Pedasaan Atau 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 Bentuk Daun Kalut Seperti Apa Selebar Agak Sedikit Berdiri Daun Ambil Sekitar Menemang Tiga Lembar Atau Tujuh Lembar Lima Tiga Lima Atau Tujuh Direbus Di Empat Gelas Kali Empat Gelas Akhir Direbus Sampai Menjadi Dua Gelas Dan Menemlah Sehari Setengah Gelas Setengah Setengah Gelas Atau Satu Gelas Alhamdulillah Sekarang Udah Baikkan Dan Mau Beraktifitas Kemali Bekerja Kemali Alhamdulillah Itulah Mungkin Pengalaman Yang Saya Bagikan Kepada Bosku Bosku Semuanya Semoga Bermanfaat Oke Maaf Maaf Bila Banyak Kekurangan Dalam Segit Penyampaian Dan Salam Berkata Kata Mohon Maaf Kedul Kami Assalamualaikum Wabarakatuh Salam Sampai Sampai